Tolonglah, Ayah. Aku hanya ingin mencuri perhatian kerajaan Nabi saja. Maafkan aku telah bicara. Kau akan bertarung demi kehormatanmu. Aku tidak bermaksud kurang ajar, Ayah. Aku anak Ayah yang setia. Bertiri dan bertarunglah, Pangeran Zuko. Aku tidak akan melawan Ayah. Kau akan belajar rasa hormat, dan penderitaan akan menjadi guru peladanmu. Aku memperhatikan. Lagi. Ah, bukan. Kekuatan dari pengendalian api berasal dari nafas. Bukan dari otot. Nafas menjadi energi dalam tubuh. Energi menembus tubuhmu menjadi api. Perbaiki kali ini. Cukup. Aku sudah belajar itu seharian. Ajari aku jurus yang lainnya. Aku lebih dari siap. Bukan. Kau tidak sabar. Kau belum menguasai teknik dasarnya. Lakukan lagi. Pramal pernah mengatakan kalau Avatar adalah pengembara udara yang terakhir. Usianya pasti sudah ratusan tahun sekarang ini. Dia punya kemampuan menguasai keempat elemen. Aku butuh lebih dari pengendalian api untuk mengalahkannya. Kau harus mengajariku jurus yang lebih tinggi lagi, Paman. Baiklah. Tapi yang pertama, aku harus habiskan bebek panggangku. Ingatlah jurus dasar pengendalian apimu, Pangeran. Itu senjata terkuatmu. Aku menolak untuk membiarkannya menang. Ini tidak akan berlangsung lama. Terima kasih telah menonton. Yang dasar suku, rusak gerakannya. Terima kasih telah menonton. Tidak. Lakukan. Begitu saja, ayahmu membesarkan seorang pengecut. Jika lain kali kau menghalangiku, aku bersumpah, aku tidak akan memaafkanmu. Siapa kau? Apa yang terjadi? Kau ke sini untuk menyelamatkanku? Aku anggap sebagai iya. Itu! Kita mok! Apa yang harus melarikan diri? Tutup semua gerbang secepatnya! Jangan jauh-jauh dariku! Jangan jauh dariku. Jangan jauh dariku. Jangan jauh dariku! Jangan jauh dariku! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Avatar harus ditangkap hidup-hidup. Buka pakarnya. Laksamana, apa yang kau lakukan? Biarkan mereka keluar. Sekarang! Kenapa kau biarkan mereka pergi? Situasi seperti ini membutuhkan ketepatan. Tembakanmu mengenainya? Habisi pencuri itu, akan ku kirim dia ke Dewa Api bersama-sama dengan Avatar. Jepat ke Bunga Avatar! Kau tidak akan bisa memancing wanakanku. Kau butuh jaring yang kuat dan panjang atau kau akan diremas menjadi sangat kecil saat kau melarikan diri. Aku tidak butuh kebijaksanaanmu. Maafkan aku, aku hanya mengingatkanmu. Paman, kau tidak harus mengatakannya. Aku menganggapmu sebagai anakku. Aku tahu, Paman. Kita akan bertemu lagi. Setelah aku menangkap Avatar. Ingatlah kekuatan apimu. Bisa menyelamatkan nyawamu di sana. Aku tahu. Serahkan dia padaku dan aku tidak akan melukaimu. Kelihatannya kau sudah belajar tibuan baru. Tapi aku sudah tampukan untuk kalah darimu. Kau jangan senang dulu. Kau pikir kau ahlinya. Bundur Azula. Dia milikku. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Tuhan. rantai. Martinez. Tuhan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku sudah selesai aku sudah kalah kalian mendapatkanku seorang putri yang menyerah dengan kehormatannya tidak jangan dekati kami ada energi di sekitar kita energi yang disebut Jin dan Yang energi positif energi negatif hanya pengendali api yang terpilih yang dapat memisahkan energi ini ini menimbulkan ketidakseimbangan energi ingin memperbaiki keseimbangan itu dan saat energi positif dan negatif kembali bertemu menjadi satu kau akan mendapatkan petir yang dilepaskan tapi terarah aku siap mencobanya ingatlah saat kau memisahkan energi itu kau tidak bisa memerintahnya kau berada di dalam tuntunannya bernafaslah dulu bagus kau sudah bisa bagus aku siap mencobanya dengan petir yang sebenarnya apa? kau sudah gila petir itu sangat berbahaya ku pikir itu tujuannya paman mengajakku melindungi diri darinya kan? iya tapi aku tidak mau menembakkan petir padamu kalau kau beruntung kau bahkan sama sekali tidak perlu menggunakan teknik ini kalau paman tidak mau menolongku akan ku cari petirku sendiri ada yang tidak beres saatnya minum teh azula sudah bertemu daili mereka pengendali tanah insting pembunuh yang terdapat dalam diri pengendali tanah aku suka sekali pernahkah kau memikirkan bagaimana aku mendapatkan julukan naga dari barat? aku tidak tertarik dengan anekdot panjang paman sebenarnya lebih keperagaan tidak tidak aku bosan lari Saatnya aku menghadapi Azula. Kau sangat dramatis. Apa? Kau akan menantangku bertarung? Iya, aku tantang kau. Tidak, terima kasih. Kau bukan lagi orang yang dulu suku. Kau lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bebas dari yang sebelumnya. Dan sekarang kau sudah berada di seberang dari takdirmu. Saatnya bagimu untuk memilih. Saatnya bagimu untuk memilih kebaikan. Terima kasih atas pengkhianatan dari Paman sendiri. Tapi Pangeran Zuko, aku tahu kau bukanlah pengkhianat. Iya kan? Aku minta cepat lepaskan dia. Belum terlambat bagimu, Zuko. Kau masih bisa mengubahnya. Perubahan yang ia maksud bukan untukmu. Biarkan ia yang memilih, Paman. Aku membutuhkanmu, Zuko. Aku sudah merencanakan untuk hari ini. Hari kejayaan dalam sejarah negara api. Dan satu-satunya cara agar kita bisa menang adalah bersama-sama. Pada akhirnya kau akan mendapatkan kembali kehormatanmu. Dan cinta ayah juga semua yang kau inginkan. Zuko, kumohon padamu. Lihat dalam hatimu dan perhatikan apa yang sebenarnya kau inginkan. Kau bebas memilih. Kau bebas memilih. Kau bebas memilih. Kau bebas memilih. Kau hampat. Kau hai. Kau ver diezganced. Kau bebas memilih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sesudah pergi hari ini, akan ku bebaskan paman Iroh dari penjara dan aku akan minta maaf padanya. Dialah ayahku yang sebenarnya. Hahaha, itu bagus sekali. Dia akan mewariskan padamu cara minum teh dan kegagalan. Aku telah sampai pada keputusan yang lebih penting. Aku akan bergabung dengan Avatar dan membantunya untuk mengalahkanmu. Benarkah? Karena kau sekarang benar-benar seorang pengkhianat dan ingin aku mati, kenapa menunggu? Aku lemah. Kau punya pedang. Kenapa kau tidak melakukannya sekarang? Karena aku tahu takdirku. Mengalahkanmu adalah takdir Avatar. Selamat tinggal. Pengecut! Kau hanya berani melawanku saat terjadi gerhana matahari. Jika kau memang punya keberanian, tetaplah di sini sampai matahari keluar. Kau tidak ingin tahu apa yang terjadi pada ibumu, Zuko? Apa yang terjadi malam itu? Ayahku, Raja Api Azulon telah memerintahkanku hal yang tidak terpikirkan. Kepadamu, anakku sendiri. Dan tadinya aku akan melakukannya. Tapi ibumu tahu dan dia bersumpah untuk melindungimu. Dia tahu aku ingin tahta dan dia menawarkan rencana. Sebuah rencana yang akan menjadikanku Raja Api. Dan nyawamu akan diampuni. Ibumu melakukan kekejaman dan pengkhianatan malam itu. Dia tahu konsekuensinya dan menerimanya. Untuk pengkhianatannya itu, dia diusir. Jadi dia masih hidup? Mungkin. Tapi sekarang aku sadar bahwa pengusiran itu terlalu ringan untuk sebuah pengkhianatan. Hukumanmu akan jauh lebih berat. Mereka yang ingin bertemu para guru Ren dan Soul Sekarang akan mempersembahkan api mereka. Bunyikan panggilannya! Apa yang terjadi? Zuko, apiku mati! Kau ingin aku melakukan apa? Berikan punyamu! Tidak, kau buat sendiri! Tidak bisa! Ambil sedikit dari para jurid itu! Berhenti berbuat curang padaku! Berhenti jadi orang pelit! Mereka adalah para guru! Masih berpikir bisa mengalahkan mereka? Shh, aku tidak pernah berkata begitu. Sekarang saatnya sebentar lagi makan malam untuk para guru. Diam, Mam, kau. Kenapa semua orang berpikir begitu? Zuko, kita harus lakukan tarian naga bersama mereka. Apa? Bagaimana mungkin kau bisa berpikir kalau mereka ingin kita menari? Ya, aku rasa mereka ingin kita lakukan sesuatu. Ayo kita coba. Baiklah. Saatnya penilaian. Kau mati. Kau mati. Api mereka cantik sekali Aku melihat begitu banyak warna Yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya Seperti harmoni pengendalian api Ya, mereka telah menilai kalian Dan memberi kalian visi dari makna pengendalian api Aku tidak percaya masih ada naga yang hidup Pamanku bilang dia sudah menghadapi naga yang terakhir Dia sudah membunuhnya Jadi paman bohong Sebenarnya itu tidak seluruhnya bohong Airo adalah orang terakhir yang berhadapan dengan para guru Mereka menilai dia pantas dan telah mewariskan rahasia itu padanya Dia pasti berbohong untuk melindungi mereka Agar tidak ada orang lain yang akan memburu mereka Selama ini ku kira pengendalian api adalah penghancuran Sejak aku melukai Katara Aku jadi takut dan ragu-ragu Tapi sekarang aku tahu yang sebenarnya Dia adalah energi dan kehidupan Ya, ini seperti matahari Tapi di dalam dirimu Apa kalian menyadari ini? Ya, peradaban kami disebut prajurit matahari Jadi ya Itu sebabnya pengendalian apiku sebelumnya sangat lemah Karena selama bertahun-tahun memberumu adalah jalanku Itu tujuanku Saat aku bergabung denganmu Aku kehilangan penglihatan api dalamku Tapi sekarang Aku punya jalan yang baru Aku harus membantumu mengalahkan ayahku Dan memulihkan keseimbangan dunia Maaf Bukan kau yang akan jadi raja api hari ini Tapi aku Ini menyenangkan Dan kau akan kalah Tunggu Kau ingin jadi raja? Baiklah Kita selesaikan ini Hanya kau dan aku saudaraku Pertandingan yang selalu dinantikan Agni Kai Aku setuju Apa yang kau lakukan? Dia sedang mempermainkanmu Dia tahu tidak bisa mengalahkan kita Jadi memisahkan kita Aku tahu Tapi aku bisa mengalahkannya Kau mengakui pada pamanmu Kalau kau butuh bantuan menghadapi Azula Ada yang salah tentang dia Tapi aku tidak bisa menjelaskannya Lihat saja Dengan cara ini Orang lain tidak akan terluka Aku menyesal berakhir seperti ini Saudaraku Kau tidak menyesal Kau tidak menyesal Kau tidak menyesal Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton